Polda Mitro Jaya menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka pada Rabu 22 November 2023 malam. Firly dituding bertanggung jawab telah terlibat memeras mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang saat ini berurusan dengan dugaan gratifikasi. Hingga berita ini diunggah belum ada laporan pasti tentang berapa nilai dan modus pemerasan yang dilakukan Firly Bahuri. Namun begitu, polisi membeber ancaman hukuman untuk Firly Bahuri yang mencapai hukuman penjara seumur hidup. Dirkrim Suspolda Mitro Jaya, Kombes Adesafri Simanjuntak melaporkan penetapan tersangka ini dilakukan setelah melaksanakan gelar perkara. Kurang lebih, polisi telah memeriksa 91 saksi dan menggeledah dua rumah sebelum akhirnya polisi menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka. Ada pun Firly dijerat pasal 12E, 12B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Jungto pasal 65 KUHP. Dalam pasal itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan negara yang terlibat gratifikasi, Firly Bahuri diancam paling singkat 4 tahun penjara dan paling lama penjara seumur hidup. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.